Intro Dalam serial Mahabharata maka kitab yang kedua itu namanya Sabah Parwa Nah dikisahkan bagaimana Kurawa yang menguasai kerajaan Kuru dengan pusat kerajaannya Hastinapura lalu kalau Pandawa itu kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kotanya Indrapasta Nah Kurawa ini ingin menguasai seluruh warisan maka dia mengundang Yudhistira itu paling tua dari Pandawa untuk bermain judi Nah kebetulan si Yudhistira ini suka berjudi maka dia tidak menolak rayuannya Nah Kurawa diwakili oleh Sang Kuni yang terkenal memang curang ya maka taruhannya apa? taruhannya tahta, kerajaan, harta benda dipertaruhkan maka mereka bermain judi dan pendawa kalah bahkan bukan hanya mempertaruhkan kerajaannya akhirnya oleh kekalahan ini seperti orang kalap atau emosi bahkan istri pun dipertaruhkan dan sekali lagi juga istri pun lepas dalam meja judi Kurawa sudah menang judi maka dia menganggap Drupadi itu miliknya maka di areal judi terus asana ini menarik bajunya Drupadi untung Krishna menolong membuat baju yang ditarik itu tidak ada habis-habisnya Nah Bhima itu merasa bahwa istrinya diperlakukan tidak sopan maka dia marah dan bersumpah suatu kelak dia akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya lalu orang tuanya Kurawa, Destra Rastra merasa bahwa ini wah keturunannya bakal tidak aman maka akhirnya dia mengembalikan semua taruhannya baik kerajaan atau Drupadi kepada pendawa Duryodono merasa kecewa kenapa bapaknya Destra Rasta mengembalikan kerajaan kepada pendawa maka mereka mengatur lagi untuk judi dadu yang kedua kalinya dan Yudistira sekali lagi yang memang gemar judi sudah pernah kalah masih juga mau diajak bermain judi nah kali ini peraturannya adalah yang kalah maka selain menyerahkan kerajaannya harus mengasingkan di hutan selama 12 tahun lalu masa penyesuaian 1 tahun dan baru boleh kembali mengambil kerajaannya maka Yudistira mewakili pendawa sekali lagi mereka berjudi dan hasilnya sekali lagi kalah maka pendawa kehilangan kerajaannya dan harus mengasingkan diri ditambah masa penyesuaian 13 tahun hidup di hutan belantara apa inspirasi dari kisah Mahabharata yang satu ini maka sangat cenderhana apapun agama Anda saya yakin kita sepakat bahwa yang namanya judi itu adalah dosa karena dosanya bukan judi itu sendiri di areal judi ini ada emosi ada seksual ada rangsang ada pertengkaran ada emosi yang dilibatkan sampai tidak masuk akal masuk istri dijadikan taruhan ini kan sudah di luar akal manusia tapi itulah yang terjadi di sekitar meja judi ada narkoba ada mabuk dan yang lainnya lagi karena itu apapun alasan dan tetap yang namanya judi dosa dosa adalah dosa karena itu saya kalau dimintain pendapat saya mau inspirasi bangsa ini bahwa saya dalam kelompok yang tidak setuju yang namanya judi itu dilokalisasi atau diberi izin di tempat khusus judi itu dosa yang namanya dosa makanya diberantas di bumi hanguskan kalau mau jihad jihadlah merawang judi melawan judi bakar dan hancurkan tempat perjudian kenapa? karena ini dosa saya hanya kasihan dengan anak cucu saya atau anak cucu saya saya bisa didik saya bisa ajarin untuk tidak judi tapi bagaimana orang tua yang membiarkan atau masa bodoh maka bangsa ini bisa hancur karena perjudian seperti bangsa pandawa hebat mereka luar biasa tapi karena berjudi maka menjadi kehilangan kerajaan karena itu kalau saya yang namanya judi itu bahkan untuk main-main aja jangan untuk hiburan aja jangan oh hiburan kok judi karena itu mari kita terinspirasi dengan kisah Mahabharata yang menurut saya wow luar biasa kita komitmen untuk hidup benar kita jalani dengan benar kita cari berkat dengan benar kita cari makan dengan benar dan dengan demikian kita sendiri bahagia dan melahirkan anak cucu yang perkasa itulah inspirasi dari saya yang saya sampaikan dari Candi Borobudur salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati